Pesana gaduh sepak bola Kota Pekalongan usai beredarnya foto kehadiran sosok yang diduga BS dalam pertandingan Persib vs Ragen United. Beredarnya foto kehadiran sosok yang diduga BS dalam pertandingan Persib vs Ragen United dinilai membuat gaduh sepak bola Kota Pekalongan. Seperti diketahui sosok diduga BS hadir di tribun dalam pertandingan Liga 3 Jawa Tengah di Stadion Hugeng Minggu 12 November. Kehadiran sosok BS direspon keras oleh berbagai pihak. Ketua Askot BSSI Kota Pekalongan, M. Hizba Zakaputra menyatakan hadirnya BS membuat gaduh sepak bola Kota Pekalongan sebab masyarakat sudah tahu siapa BS dan bagaimana sepak terjangnya selama ini. Dia menuturkan BS sudah hadir di Kota Pekalongan sejak malam sebelum pertandingan Persib vs Ragen United. Bahkan yang bersangkutan mencoba menghubungi manajemen Persib Pekalongan. Atas kondisi demikian, dia mengaku khawatir jika kehadiran BS ini memunculkan prasangka yang tidak baik terhadap manajemen, pelatih, dan bahkan pemain. Selain itu, kepemimpinan wasit dalam laga tersebut juga menjadi sorotan. Sejauh ini pihaknya masih memegang asas peraduga tak bersalah karena memang belum ada bukti konkret tentang kaitan hadirnya BS dengan indikasi adanya pengaturan dalam laga yang dijalani Persib Pekalongan. Tapi bagaimanapun dikatakan Zaka, sosok BS sudah mendapatkan sanksi untuk tidak beraktivitas di sepak bola seumur hidup, sehingga kehadiran BS menimbulkan banyak kecurigaan. Dirinya berharap ada langkah tegas dari ASPROF PSSI jika memang ada indikasi-indikasi mafia sepak bola. Terima kasih. Jadi sudah beberapa kali saya memberikan statement ya kepada teman-teman kawatawan. Kedatangan BS ini menurut saya sangat membuat gaduh sepak bola bakal. Karena tentunya masyarakat tahu sendiri siapa itu BS dan beberapa banyak berita di Google tentang kaitan hadirnya. Yang itu tentunya akan mengacaukan pikiran pemain, karena dia itu ahli strategi untuk mengatur skor sesuai berita-berita yang sudah saya baca. Jadi itu sangat membuat gaduhan baik manajemen, pelatih, dan pemain sendiri. Kalau untuk di awal, jadi malam sebelum pertandingan, saya dengan Mas Yusuf Lungintang, beliau ditelepon, dia cerita dengan saya bahwa tanya BS ini telepon terus minta ketemu. Saya bilang, salah Mas. Biasa juga alasan kok kebanyakan negara, rata seperti itu, kata Mas Yusuf Lungintang. Nah kemudian beliau ini berusaha menghubungi termasuk Mbak Katot, ya kan, atau mubi yang lain. Makanya saya sangat khawatir sekali apabila terjadi prasangka yang tidak baik, nanti terhadap pemain dan manajemen. Ya langkah ke depan harapan saya kepada sepak bola yang adem, ayem, dan bermain sesuai kemampuan tanpa pengondisian. Untuk saat ini kita sementara berduga ya, karena memang kita tidak ada bukti yang konkret. Tapi secara aturan pun beliau itu tidak boleh masuk ke stadion. Dia sudah mendapatkan sanksi komedis masuk stadion seumur hidupnya. Jadi seperti itu. Sementara Ketua Umum Persib Pekalongan, M. Rizki Arwidia, mengatakan Persib telah mengajukan surat keberatan atas kepemimpinan wasit dalam laga Persib versus Ragen United. Deki Sapaanakrapnya menyatakan, untuk saat ini pihaknya ingin fokus ke pertandingan ke depan dan memenahi mental pemain. Terkait pertandingan Persib versus Ragen United, Deki menyatakan bahwa secara kualitas Persib tidak kalah. Namun memang ada beberapa keputusan-keputusan wasit yang tidak tepat dan merugikan tim. Kita akan mengajukan surat keberatan kepada wasit untuk protes langsung pada asrof. Tapi mungkin bisa disediki wasitnya. Kita tetap mengajukan ases adugap, peradugap besar, tapi kita tetap akan melaporkan apa yang sudah kita temukan. Untuk sudah dilaporkan ke asrof. Dan kita sekarang hanya bisa fokus ke pertandingan ke depan. Jadi kita fokus memenahi mental pemain juga, supaya bisa fight nanti lawan seragen di seragen dan lawan magelang. Jadi kita harus lolos tetap. Lihat pertandingan kemarin sebenarnya kalau dari skill danaan kita nggak kalah ya. Cuma memang sekali lagi ada keputusan-keputusan yang menurut saya...